A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita bicara tentang depresi dan hal-hal di atas Jangan salah melihat bahwa masalahnya itu bukan pada ujian Baik secara makro apalagi secara mikro Resesika, krisisika, dan seterusnya Ini semua tentang iman Dan sejauh mana seseorang itu memiliki kemampuan mengingat Allah SWT di setiap waktu Semakin kemampuan seorang hamba itu maksimal dalam mengingat Allah Maka dia akan semakin tenang Karena kunci ketenangan itu bukan saat gak punya masalah Jadi ketika ada masalah, gue tenang Begitu ada masalah, gue galau atau gue depresi Bukan itu Atau kunci ketenangan itu bukan sehat Bukan Kalau sakit, gue galau, gue depresi Kalau sehat, gue tenang Enggak, kunci ketenangan itu Zikir Alabi zikrillahi tatmainul kulu Ketahuilah dengan mengingat Allah Hati jadi tenang Ra'at ayat 28 Jadi Seberat apapun ujian seseorang Kalau dia mengingat Allah, dia akan tenang Dia akan tenang Ya kalau kita butuh handphone Kita butuh gadget Kita akan pergi ke Roxy Atau ITC Karena itu tempatnya Mereka punya stok itu Mereka punya stok itu Ketenangan itu Yang punya itu Allah Jadi jangan cari ke makhluk Allah berfirman Surat Al-Fatah ayat 4 Dia lah Allah yang menurunkan ketenangan Kedalam hati Hatinya siapa? Orang-orang beriman Jadi Ketenangan itu milik Allah Allah masukkan ke dalam Hati-hati orang-orang yang Yang beriman Jadi kalau mau tenang Kita harus beriman Dan kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kan dalam Sebuah ayat Surat Al-Imran Ayat 173 Allah menceritakan tentang Sebuah kes Yaitu orang-orang Yang pada saat itu Mereka sedang Dikepung oleh musuh Dikepung oleh musuh Atau di Berhadapan dengan musuh yang besar Lalu Dalam konsil demikian Ada orang-orang yang Memberikan Apa Memberikan Kalimat-kalimat negatif Dan Kalimat-kalimat pesimis Untuk nakut-nakutnya mereka Jadi ada Orang-orang yang bilang Ini manusia udah berkumpul Untuk menyerang kalian Maka takutlah kepada mereka Jadi memang Dalam Kes tersebut Ada orang-orang yang Untuk ngancurin mental Ngancurin optimisme Ini pada ngumpul loh Dan semua ingin nyerang kalian Jadi kalian tuh takutlah Sama mereka Jadi sama Kita ketemu ini Aduh gue lagi pusing nih bro Terus aduh gue pening nih Ini susah Ini resesi Jadi Atmosurnya dibuat negatif Gitu loh Atmosfira betul Dibuat negatif Jadi itu udah ada Dari zaman dulu Lalu apa kata mereka Bukannya pesimis Justru iman mereka Tambah Mantap Tambah tinggi Iman mereka tambah kuat Jadi Dibuat Manusia udah nyerang anda Musuh anda berat Terus Kalau sekarang resesi Segala macam Itu iman mereka tambah yakin Terus mereka mengatakan Hasbun Allah Wani'man wakil Cukuplah Allah bagi kami Dan Allah sebaik-baik penolong Kalau kita benar-benar beriman Maka kita akan ingat sama Allah Dan kita akan bergantung kepada Allah Dan pada saat itu Hati kita Akan Buat jarak Dan memutuskan Kontakt dengan Makhluk Dan disitulah Inti dari ketenangan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!